Hai titik aja jadi yang mau ditonur itu itu leges ya kayu yang putih dulu jadi nanti akan disamakan seperti kayu yang sudah tua seperti itu ya tapi harus kita dasari dulu oke caranya seperti itu ini satu kali lapis seperti ini nanti kita ulang satu kali lagi biar lebih cering biar yang pesan itu senang Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama Hai siapa guys tukang kayu pemula jadi pada kesempatan kali ini nanti saya akan mentutorialkan cara penyemprotan toner pada ini permukaan kayu ya kayu yang putih-putih ini bisa sama rata guys ya sekarang ini tahap penyemprotan pertama yang dilakukan oleh berwagung ini bahannya ini ya untuk tutorialnya pengoplosan ini sudah saya tutorial kan di video-video sebelumnya silakan simak cari seperti itu ya guys ya caranya tahap awal guys seperti itu ya guys ya jadi yang mau di toner itu itu lho guys ya kayu yang putih itu lho Hai jadi nanti akan disamakan seperti kayu yang sudah tua seperti itu ya Hai tapi harus kita dasari dulu habis guys ya Mari kita dekatkan nanti yang mau di toner itu bagian kayu-kayu yang masih putih hai 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 kok ehi hai 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 E selamat menikmati oke kita mendekat ya guys ya nah itu loh bagian yang masih putih-putih seperti itu nanti ya kita kasih toner ini setelah selesai penyemprotan tahap awal ya kita tunggu kering dulu kurang lebih 20 menit guys nah seperti itu ya oke guys sekarang kita penyemprotan toner ya untuk penyeragaman warna kayu yang putih kita semprot toner ya caranya seperti itu oke kita lihat ya warnanya sudah hampir sama seperti itu kemudian setelah proses penyeragaman warna ini selesai kita sanding lagi kita sanding satu kali lagi kemudian kita tutup dengan clear shot clear kuat guys caranya seperti itu ya jadi biar lebih seragam kayunya ya tagaknya seperti itu loh guys ya yang sudah diseragamkan warnanya ini kemudian ini seperti itu ini perlu kita ulang sekali lagi ya nanti guys untuk penyeragaman warna biar rata bentuk 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 oke pacok ulang ke Seperti itu ya Jadinya Agak samar Seperti ini Nanti kita Setelah ini kita tutup dengan Sending lagi Sekarang kita Pelapisan yang kedua Sending seller guys ya Setelah toner kita semprotkan tadi Untuk campurannya sama Seperti Awal guys Untuk campuran Sending seller dan Wood stain nya itu Sama seperti Yang awal Tahap awal Oke cara nyemprotnya Seperti itu Jarak semprot Sekitar 30 cm guys Kita tunggu dulu guys Hasilnya gimana Nanti setelah Lapisan ini selesai Kita tunggu kering Kita amplas ambang Kemudian Nanti kita Lapisi dengan Clear coat Atau clear mobil guys Biasanya Untuk hasil yang Lebih maksimal Kita menggunakan clear mobil Seperti kemarin ya guys ya Di Taji kemarin Saya menggunakan clear mobil Merek Nippon Pen Tapi nanti bukan Nippon Pen guys Agak di bawahnya Propan Merk Propan Harganya di bawahnya Nippon Pen Cara nyemprotnya juga Cukup sederhana Cuma Seperti itu Berwagung Sambil dolanan Guys ya Kendegelakan Guys Nguling Oke kita lihat ya Hasilnya seperti itu Ini kita tunggu kering Dan setelah kering Nanti kita Clear Clear coat Tapi kita amplas dulu Ya ini hasilnya Seperti itu Warnanya Sudah bisa Samar Tidak terlalu putih Kalau kita Kalau kita Enggak menggunakan Toner Biasanya yang putih itu Nampak putih Dan yang Warna Kecoklatan itu Warnanya lebih Akan kehitaman Oke kita tunggu kering dulu Guys ya Ini sudah selesai Penyemprotannya Kita tunggu kering Kemudian kita amplas Dan kita Clear Oke sekarang Tahap Pengeglossan Guys ya Tahap Akhir Clear gloss Sebentar Saya Tunjukkan Clear glossnya Saya memakai Ini guys Nah itu Ini ya Clear 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 Langsung saja Kita lihat Bro Agung Menyemprot Kok ini Peruntus Lah Gendit Kalau Ngkir Nekir 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 Cuk Ini kita Lihat dulu Ya guys ya Agung Nekir Nekir Oke caranya seperti itu ini jarak spray gun dengan bidang yang disemprot sekitar 20 cm agak lebih dekat dengan tujuan biar tidak beralur guys tapi bagi pemula jangan terlalu dekat nanti bahaya di lemok guys ini satu kali semprot 21 cm entah harap 2 cm apa yang harap G2? harus 1 cm yang harap G2 ini apa? ya moga-moga untuk menopo itu rasa itu kena G2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kok ini lapisan kedua untuk bagian atas guys ya ini satu kali lapis seperti ini nanti kita ulang satu kali lagi biar lebih cering biar yang pesan itu senang seperti itu ya guys ya 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 ia ya 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 isik lho oke jadinya seperti ini bisa lebih glowing dan lebih padat guys oke sekian dari kami tutorial penyeragaman warna pada kayu jati menggunakan toner bikinan sendiri hasilnya juga seperti itu ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan salam pertukangan semoga kalian sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati